Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 16 Melihat pemuda itu telah pergi, Sumahui lalu memandang kekasihnya Sejenak mereka saling pandang, kemudian Sumahui tersenyum, sepasang matanya agak membasah Selama ini darah itu merasa rindu bukan main kepada kekasihnya dan merasa seolah-olah kehidupan menjadi sepi dan lesu Kini, kemunculan Chin Leong yang tiba-tiba itu membuat hidup seolah-olah menjadi cerah dan penuh dengan sinar kebahagiaan Chin Leong, mari bicara di dalam, ajaknya dengan gembira dan ia pun mengulurkan tangan kanan untuk menggandeng tangan pemuda itu Melihat sikap kekasihnya ini, tentu saja Chin Leong merasa gembira sekali, akan tetapi juga membuatnya ragu-ragu dan takut Ayah ibumu bisiknya khawatir ketika tangan mereka sudah saling bergandengan dalam pertemuan antara jari jemari tangan yang hangat dan bergetar mesra penuh perasaan rindu dan sayang Mereka telah pergi 4 bulan yang lalu, mencari Chiang Bun dan sampai kini belum kembali Di rumah kosong tidak ada orang Dan susok tadi? Ah, jangan terlalu banyak peraturan Tidak patut engkau menyebut susok kepada pemuda yang baru belajar itu Dia disuruh tinggal di kamar belakang oleh ayah untuk melatih diri dengan dasar sinkang kami dan aku membimbingnya Mari, Chin Leong, mereka bergan dengan tangan dan berjalan memasuki rumah itu dari pintu samping menuju ke ruangan depan atau ruangan tamu Begitu tiba di ruangan itu, keduanya kembali saling berpandangan dengan tangan masih bergandengan dan agaknya seperti ada daya tarik yang luar biasa membuat keduanya makin mendekat dan tahu-tahu mereka telah berangkulan dan berdekapan Entah siapa yang lebih dahulu memulai gerakan itu Hui, bisik Chin Leong Chin Leong, dan seperti secara otomatis, pemuda itu mengangkat dagu Sumahui dan menciumnya Sumahui mendesah, tubuhnya tergetar dan matanya terpejam, kemudian ia menyembunyikan mukanya di dada pemuda itu, menghela nafas lega dan bahagia Aku, aku sudah bertemu dengan ayah ibuku, dan aku sudah minta kepada mereka untuk datang ke sini meminangmu, mungkin dalam waktu 2-3 bulan ini, bisik Chin Leong Sumahui hanya mengangguk, hatinya terharu bukan main, keharuan yang timbul akibat kegirangan dan kekhawatiran bercampur menjadi satu Dan engkau, sudahkah orang tuamu mengetahui? Sumahui hanya menarik nafas panjang, kemudian melepaskan dirinya dari rangkulan, dan menggandeng tangan kekasihnya untuk duduk di atas bangku Mereka duduk berhadapan, terhalang meja Tangan mereka masih saling berpegangan di atas meja Kemudian Sumahui menceritakan keadaannya, bahwa ia sudah berterus terang pada ibunya dan bahwa ibunya agaknya tidak berkeberatan Ahaha, bagus sekali Jadi ibumu setuju? Ayah ibuku tadinya terkejut dan meragu, akan tetapi dengan bijaksana mereka akhirnya juga setuju, walaupun mereka masih merasa takut-takut untuk melakukan peminangan atas dirimu Ibuku amat bijaksana dan mencintaku Dia setuju sepenuhnya, tetapi ibu menyatakan kekhawatirannya kalau-kalau ayahku yang tidak setuju Lalu bagaimana dengan ayahmu tanya Chin Leung khawatir? Entahlah, aku minta tolong ibu untuk memberitahukan ayah, dan aku tidak tahu apakah hal itu sudah dilakukan dan tidak tahu pula bagaimana tanggapan ayah Airh, aku merasa khawatir sekali, jangan-jangan beliau tidak setuju Melihat wajah kekasihnya muram dan agak pucat, Sumahui mencengkeram tangan kekasihnya Mukanya menjadi merah, sepasang matanya berapi-api ketika ia berkata Baik ayah maupun segala dewa dan siluman di dunia ini, tidak akan ada yang dapat menghalangiku berjodoh denganmu Chin Leung memejamkan mata, mengusir kengerian yang membayang di matanya Dia mengenal benar watak kekasihnya ini yang amat keras dan memiliki tekat sekuat baja yang tak mungkin ditekuk sampai bagaimanapun juga Dia khawatir kalau-kalau jalingan cinta mereka ini akan mengakibatkan kemelut dan malapetaka di dalam keluarga itu Kita harus tenang dan menghadapi segala sesuatu dengan tabah, tanpa kekerasan Ingat, kuih, andai kata ada yang menentang, maka yang menentang itu bukan orang lain, melainkan orang tua kita sendiri Disinilah perlunya kita memergunakan kebijaksanaan dan menjauhkan kekerasan antara keluarga yang hanya akan mendatangkan kedukaan besar Sumahui merangkul lagi, menyembunyikan mukanya yang kini dibayangi kekhawatiran itu di dada kekasihnya Sepasang kekasih ini lalu bicara bisik-bisik sampai beberapa lamanya Sama sekali tidak tahu bahwa segala percakapan mereka telah didengarkan telinga lain Dan segala yang terjadi antara mereka telah ditonton metu orang lain yang penuh dengan kemarahan Metu yang beringas kemarahan, metu dari Long Tech Chiang Biarpun mereka memiliki ilmu kepandayan tinggi, terutama sekali Chin Leong, namun saat itu mereka lengah Glora Asmara yang sedang mengamuk dan melanda hati mereka mengurangi kewaspadaan Selain itu, juga Tech Chiang amat cerdik Sebelum dua orang muda itu masuk ruangan itu, dia telah lebih dulu berada di tempat persembunyiannya Sehingga dia dapat mengintai tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga Aku akan pergi mencari rumah penginapan dulu, hui His, masa engkau masih harus terus menyebut ii, bibi, kepadaku? Tidak pantas selasumahwi Chin Leong tersenyum, ah, segala macam sebutan dalam huhungan keluarga yang jauh masih terus dipertahankan orang Sungguh membuat kita merasa canggung saja Di dalam hatiku, tentu saja aku menyebutmu hui-mui, jindahwi Kenapa mesti lain di mulut lain di hati? Sebut saja begitu Tapi kalau terdengar orang Peduli apa dengan orang lain? Chin Leong, hidup kita tidak mungkin dapat seterusnya disandarkan pada pendapat orang lain, bukan? Chin Leong menarik napas panjang Baiklah, hui-mui Memang manusia amatlah lemah, sukar sekali dan merasa takut meninggalkan kebiasaan lama atau tradisi Dan aku agaknya termasuk satu di antara manusia-manusia lemah itu Selanjutnya aku akan banyak belajar tabah dan berani menghadapi kenyataan seperti engkau Nah, aku pergi dulu, hui-mui Sore nanti aku akan datang berkunjung Baik, kita makan bersama sore ini di sini, Chin Leong Aku akan masak-masak untukmu Baiklah, tentu lezat sekali masakanmu Mereka lalu bangkit berdiri dan dengan bergandeng tangan meninggalkan ruangan itu menuju keluar Chin Leong kemudian meninggalkan kekasihnya yang mengantar dengan pandang macu mesra dan wajah berseri-seri Setelah berpisah dari kekasihnya, barulah kewaspadaan Chin Leong timbul kembali sehingga dia dapat melihat bahwa ada orang membayanginya dari jauh Hatinya tertarik sekali dan juga merasa terheran-heran setelah mendapatkan kenyataan bahwa yang membayanginya itu adalah Leong Teg Chiang, pemuda yang menjadi suheng dari sumahwi dan yang tadi disebutnya susok itu Diam-diam dia merasa gelih hatinya Apakah suheng yang tolol itu diutus oleh sumahwi untuk membayanginya dan untuk melihat di rumah penginapan mana dia bermalam? Ah, apakah kekasihnya akan melakukan hal yang sebodoh itu? Ataukah pemuda itu sendiri yang membayanginya? Mungkin karena pemuda itu belum begitu mengenalnya dan merasa curiga dan seolah-olah hendak melindungi sumuinya? Bagaimanapun juga, Chin Leong tidak mau membuat susoknya itu menjadi tidak enak hati dan malu kalau dia memperlihatkan bahwa dia tahu akan perbuatan pemuda pesolek itu Maka dia pura-pura tidak tahu dan memilih kamar di sebuah rumah penginapan Setelah memperoleh kamar dia keluar lagi untuk melihat Ternyata susok itu telah lenyap dan dia pun tersenyum sendiri Dengan nafas terengah karena hampir seluruh perjalanan menuju ke rumah ayahnya dilakukan sambil berlari cepat Pekciang menghadap ayahnya Guru silat lo terkejut melihat putranya datang terengah-engah seperti itu dan cepat menyambutnya Wah, celaka, ayah Aku tidak sudi menikah dengan sumahwi Husuh lo kau su terkejut bukan main Cepat menarik tangan anaknya masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamarnya Ucapan apa itu bentaknya ketika dia berada aman di dalam kamar bersama putranya Siapa sudi menikah dengan gadis seperti itu? Ia gadis tak tahu malu, ayah Berpacaran dengan keponakannya sendiri dengan suara mengandung kemarahan Pekciang lalu menceritakan semua yang telah didengar dan dilihatnya ketika pemuda bernama Kau Chin Leong datang berkunjung ke rumah Suhaunya Bukan main kaget dan heran hati lo kamu mendengar penuturan putranya Sungguh merupakan hal yang amat aneh dan sukar dapat dipercaya Benarkah ceritamu itu? Benarkah pemuda itu keponakannya? Kalau sumahwi mempunyai seorang pacar, hal itu masih dianggapnya biasa walaupun tentu saja tidak menyenangkan Akan tetapi berpacaran dengan seorang keponakan sendiri? Mustahil rasanya Aku pun tadinya tidak percaya, ayah Akan tetapi setelah diperkenalkan, orang itu mengaku keponakan sumahwi, bahkan dia menyebut aku susyok Jangan-jangan hanya murid keponakan saja, bukan keluarga Dia menyebutnya hui, berarti sumoy adalah iinya, bukan hanya sekedar bibi gurunya Ayah, aku tidak sudi berjodoh dengan gadis tak tahu malu begitu Tolong, engkau menjadi murid, bahkan calon mantu seorang pendekar sakti seperti Sumatian Li Tai Hiap Dan engkau mengatakan tidak sudi Kita harus berusaha untuk menggagalkan hubungan mereka Aku yakin kalau Sumatai Hiap mengetahui hubungan antara puterinya dan keponakan puterinya itu, tentu dia akan menentang Bukankah dia sudah memilih engkau untuk menjadi calon menantunya? Pula, kurasa hubungan itu hanya hubungan akrab antara bibi dan keponakannya saja Hubungan akrab Ayah, kalau mereka itu sudah saling berpelukan, saling berderkapan, saling berciuman bibir, mungkin sekali mereka itu sudah saling bermain cinta, tidur bersama kata Teg Chiang marah Hus, tahan mulutmu Pemuda itu pun sungguh jahat dan kurang ajar Kalau benar dia itu keponakan Sumahui, kenapa dia berani bermain gila dengan bibi sendiri? Teg Chiang, kita adalah calon keluarga Sumatai Hiap, dan engkau sendiri malah muridnya yang ditugaskan menemani Nona Sumatir rumah Kini, pemuda itu datang mengacau, kita harus melindungi kehormatan calon isterimu Aku sendiri yang akan menghajar dan membunuh pemuda tidak sopan itu Di mana dia? Long Kau Su tentu saja marah dan khawatir sekali melihat bahaya kegagalan ikatan jodoh antara putranya dan putri Sumakian Li Hal ini berarti akan hancurnya semua kebanggaan hatinya dapat berbesan dengan keturunan pendekar super sakti, keluarga Pulau S yang amat terkenal itu Tadi aku membayanginya dan dia bermalam di Hotel Tongan, kamar nomor lima yang berada di bagian kiri Baik, engkau jangan ikut-ikut Malam ini akan kubereskan dia Kukira itu satu-satunya jalan untuk membela kehormatan calon mantuku dan melenyapkan saingan untukmu Nah, kau kembalilah ke rumah suhumu dan bersikap seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu Tapi, ayah Tek Chiang yang merasa cemburu dan panas hatinya membantah karena sudah tertana merasa tidak senang dan bahkan kebencian terhadap diri Sumahui yang mengecewakan hatinya Diam! Engkau harus mentaati perintahku Ketahuilah bahwa aku melakukan semua ini demi masa depanmu sendiri Tahu Tek Chiang tidak berani membantah lagi, kemudian kembalilah dia ke rumah keluarga Sumah Bagaimanapun juga Tek Chiang adalah seorang pemuda yang cerdik dan amat pandai menyembunyikan perasaan hatinya Ketika sore hari itu Chin Leong datang dan dia pun diundang untuk makan bersama Dia duduk semeja dengan Chin Leong dan Sumahui menikmati masakan gadis itu Biarpun Chin Leong dan Sumahui menjaga sikap mereka sehingga tidak menonjolkan kemesraan di antara mereka Namun Tek Chiang merasa sekali adanya kemesraan itu di dalam pandang mata, senyum dan suara mereka Tentu saja hatinya terasa panas membakar, namun dia menekannya dan diam saja Akan tetapi begitu selesai makan, dia pun berpamit dengan alasan untuk berlatih di dalam kamarnya Chin Leong bercakap-cakap dengan Sumahui Dia mengatakan bahwa dia akan tinggal beberapa hari saja di Tianjin Karena kedatangannya itu hanya untuk menyampaikan berita tentang akan datangnya orang tuanya ke Tianjin untuk mengajukan pinangan Mereka bercakap-cakap dengan santai dan tentu saja dengan mesra Seperti yang hanya dapat dirasakan oleh dua orang yang saling mencinta Kekhawatiran yang timbul bahwa hubungan mereka akan ditentang oleh hayah gadis itu Dapat mereka lenyapkan dengan kebulatan tekat mereka bahwa apapun yang akan terjadi Mereka berdua akan menghadapinya bersama dan takkan ada apapun di dunia ini yang dapat menghalangi huangan mereka dan niat mereka untuk menjadi suami istri Senja telah berganti malam ketika Chin Leong meninggalkan rumah kekasihnya Bagaimanapun juga, dia dan Sumahui masih menjaga anggapan orang luar yang kurang baik sehingga pemuda itu bermalam di rumah penginapan Dia pun tidak berani terlalu malam bertamu walaupun hatinya merasa berat untuk meninggalkan kekasihnya Dia berjalan menuju ke rumah penginapan tongan dengan mulut tersenyum dan hati yang penuh rasa bahagia Biarpun usianya sudah 29 tahun, namun baru dua kali inilah Chin Leong jatuh cinta Pertama kali, cintanya terhadap pendekar wanita Bu Chi Sian mengalami kegagalan karena cintanya tidak terbalas Dan semenjak itu, dia tidak pernah mengalami jatuh cinta lagi sampai dia bertemu dengan Sumahui Maka, kebahagiaan yang terasa di hatinya membuat pemuda ini melenggang dengan senangnya Seperti seorang pemuda remaja mengalami cinta pertama saja Chin Leong adalah seorang jenderal muda yang namanya sudah amat terkenal di kota raja Di antara prajurit dan perwira, juga terkenal di dunia sesat Di antara para datuk yang menganggapnya sebagai seorang pendekar muda yang amat liai Putra dari Sinaga Sakti Gulun Pasir Akan tetapi, rakyat tidak mengenalnya karena dia selalu pergi dengan pakaian preman Bagaikan seorang pemuda pelajar biasa Hanya pada waktu memimpin pasukan sajalah maka ia berpakaian seragam seorang panglima Kebiasaan berpakaian preman ini dilakukan karena memudahkan di dalam tugasnya Untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan rahasia Itulah sebabnya, walaupun Tian Chin sebuah kota yang tidak jauh letaknya dari kota raja Akan tetapi ketika pemuda ini melenggang menuju ke hotelnya Tidak ada yang mengenalnya sebagai jenderal Kao Chin Leong yang gagah perkasa itu Demikian pula Lou Kam atau Lou Kao Su bersama dua orang pembantunya yang membayanginya sejak tadi Sama sekali tidak tahu bahwa pemuda yang dibayangi dan hendak diserang itu adalah seorang panglima kerajaan yang ternama Putra Sinaga Sakti Gun Pasir yang Sakti Andai kata Lou Kao Su tahu akan hal ini, tentu tidak akan menghitung sampai seribu kali sebelum dia berani menggunakan tindakan menyerang pemuda ini dan tentu akan menggunakan akal lain Penyerangan itu dilakukan ketika Chin Leong tiba di lorong yang gelap dan sepi itu Ketika ada tiga orang laki-laki menyerangnya dari belakang dan kanan kiri, mempergunakan golok dan pedang Chin Leong cepat mengelak, melompat ke depan, lalu membalikan tubuhnya Penyerangan gelap merupakan hal yang tidak aneh baginya, bahkan dia sudah hampir terbiasa oleh peristiwa seperti ini Dalam tugasnya, sudah seringkali dia menghadapi penyerangan gelap yang dilakukan oleh pihak lawan Orang-orang ini tentu kaki tangan pemberontak, atau matu-matu yang mengenalinya dan yang berusaha membunuhnya dengan jalan membokong Dia pun tidak merasa heran ketika melihat bahwa dia sama sekali tidak mengenal tiga orang ini Sementara itu, melihat betapa serangan mereka yang pertama itu dengan mudah dapat dilakukan lawan Lou Kao Su merasa kaget dan juga penasaran sekali Tadinya sudah dibayangkannya bahwa pemuda itu akan dapat dirobohkan dengan sekali serang saja Maka dia pun lantas membentak marah, penjahat cabul perusak anak gadis orang Rasakan pedangku dan dia pun sudah menyerang lagi dengan tusukan pedangnya ke arah dada Chin Leong Wir, Chin Leong mengelak lagi Pemuda ini agak heran mendengar tuduhan orang Biasanya, kalau dia diserang orang-orang secara menggelap, tentu ada hubungannya dengan tugas dan kedudukannya sebagai panglima Akan tetapi sekali ini dia diserang orang dengan tuduhan menjadi penjahat cabul perusak anak gadis orang Tentu saja dia menjadi penasaran sekali Eh, nanti dulu, sobat Kalian salah melihat orang bantahnya Akan tetapi, dua orang pembantu Lou Kam sudah menyerangnya dari kanan-kiri Menggunakan golok mereka Serangan mereka jelas adalah serangan untuk membunuh dengan gerakan yang cepat, kuat dan keji sekali Dan memang dua orang ini adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Lou Kam untuk membantunya membunuh pemuda yang dianggapnya menjadi penghalang dan pengacau besar itu Karena menghadapi serangan maut, Chin Leong tidak tinggal diam lagi Cepat tubuhnya berkelebat ke belakang dan pada saat dua batang golok itu menyambar, dia bergerak seperti kilat ke depan sambil menggerakkan kaki kiri dan tangan kanannya Buk, des Dua orang itu terpelanting, golok yang berada di tangan mereka terpental dan mereka mengadu-adu kesakitan Yang seorang tertendang patah tulang mututnya, dan orang kedua terkena tamparan dan patah-patah tulang pundaknya Melihat ini, Lou Kam makin kaget dan juga makin penasaran Dua orang pembantunya itu adalah pembunuh-pembunuh bayaran yang walaupun tidak memiliki ilmu silat terlalu tinggi, akan tetapi cukup dapat diandalkan Siapa kira dalam segerakan saja mereka sudah roboh dan tidak berdaya menghadapi pemuda yang tadinya dianggap sebagai makanan lunak itu Karena sudah terlanjur, guru silat yang ambisius ini kemudian menyerang lagi dengan pedangnya Chin Leung dapat mengenali jurus ilmu silat yang baik, jauh lebih baik dan lebih tangguh dibandingkan dua orang pertama tadi Maka dia pun dapat menduga bahwa tentu orang ketiga inilah pemimpinnya Dia cepat mengelak dan membiarkan tusukan itu lewat di samping tubuhnya dan dengan perlahan dia mendorong dengan tangan kirinya Lou Kam tak dapat menahan hawa dorongan dasyat itu dan dia pun terjengkang Akan tetapi, Lou Kam sudah meloncat bangun lagi Dia menjadi nekat Kini dia tahu bahwa pemuda itu bukan orang sembarangan Diam-diam dia merasa menyesal mengapa hal ini tidak diselidiki lebih dahulu Betapa bodohnya dia Tentu saja seorang anggota keluarga Pulau S memiliki kepandayan yang tinggi Kenekatan Lou Kam membuat dia dapat meloncat bangun dan segera menyerang lagi Kini menggunakan jurus-jurus dari ilmu silat siau limpai Biarpun baru diserang beberapa kali Chin Leung sudah dapat mengenali dasar gerakan silat siau limpai ini Maka dia pun mengelak lagi, merasa ragu menjatuhkan atau melukai lawan Nanti dulu, sobat Bukankah engkau murid siau limpai? Kenapa tanpa sebab engkau menyerangku? Makin jelaslah bagi Lou Kam su bahwa pemuda ini benar-benar seorang ahli silat yang pandai Sehingga dalam beberapa jurus saja sudah mengenal dasar ilmu silatnya Dia merasa makin menyesal, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat berterus terang Terus terang sama saja artinya dengan membongkar rahasianya Jalan satu situnya hanyalah membunuh orang ini Dia menyerang lagi tanpa menjawab dan sekarang tidak menyerang sambil mengerahkan seluruh tenaga dan kepandayannya Pedangnya berdesing dan mengeluarkan sinar ketika menyambar ke depan Dibarengi bentakannya yang nyaring Chin Leong menjadi marah Dia pun tahu bahwa murid-murid siau limpai ada pula yang murtad Di antaranya adalah mendiang Kaisar Yung Cheng sendiri Maka tentu orang di depannya ini juga seorang murid siau limpai yang telah murtad Atau bukan murid siau limpai yang mencuri ilmu perguruan silat itu Dia harus dapat membongkar rahasia penyerangan ini dan untuk itu, dia tidak akan membunuh lawannya Beres Serangan Lou Kam disambut oleh Chin Leong dengan sebuah tendangan kilat yang amat dahsyat Dan membuat tubuh guru silat itu terlempar sampai 4 meter jauhnya dan terbanting ke atas tanah Diam-diam guru silat itu merasa terkejut bukan main Jika bukan seorang sakti, mana mungkin menghadapi serangan pedangnya tadi dengan tendangan yang membuatnya terlempar Dia merasa sakit pada iganya, maklum bahwa ada tulang iganya yang patah Akan tetapi, tidak ada jalan lain baginya Menyerah dan mengaku berarti akan mencelakakan namanya dan nama putranya Kalau sampai terdengar oleh sumakian li bahwa dia sudah mengajak dua orang pembunuh bayaran berusaha membunuh cucu keponakan pendekar itu Sungguh dia tak berani membayangkan apa yang akan menjadi akibatnya sehubungan dengan rencana perjodohan antara putranya dan putri pendekar sakti itu Satu-satunya jalan hanyalah melawan dan berusaha sedapat mungkin untuk membunuh pemuda ini Dua orang kawannya sudah dapat bangkit kembali dan mereka kini sudah maju pula, biarpun dengan terpincang-pincang Ternyata dua orang pembunuh bayaran itu juga memegang teguh janji mereka dan biarpun mereka sudah terluka Melihat betapa low-kaw sumelawan terus, mereka pun mencoba untuk membantunya Diam-diam Chin Leong merasa heran dan juga penasaran Dia sudah menghajar orang-orang ini, akan tetapi mereka nekat terus Apakah yang menyebabkan mereka begini nekat dan membencinya? Tentu ada sebabnya, dan mungkin juga hanya suatu kesalahpahaman belakang Maka, ketika mereka menerjang lagi, dia pun cepat bergerak dan mendorong mereka sampai mereka terlempar jauh ke belakang Sekali ini, dua orang pembantu low-kaw tidak dapat bangkit kembali, hanya mengaduh-aduh saja Low-kaw sendiri mengalami patah tulang bunda kirinya dan diamaklum bahwa melawan terus tidak ada artinya Pemuda itu sungguh terlampau kuat untuk dilawan olehnya Dan ia tahu bahwa pemuda itu agaknya hendak menangkapnya dan hendak memaksanya mengaku mengapa dia dan dua orang temannya melakukan serangan-serangan tanpa alasan Hal ini membuat low-kaw menjadi bingung sekali Tetapi tiba-tiba dia memperoleh jalan terbaik untuk menolong nama puteranya dan juga menjatuhkan fitnah buruk terhadap pemuda yang kini menjadi penghalang kebahagiaan puteranya ini Melihat betapa kedua orang temannya menggelep tak tidak jauh dari tempat dia roboh, cepat dia menggerakkan pedangnya Dua kali dia menusuk dan pedangnya menembus jantung dua orang pembantunya itu Darah munkrat-munkrat dan mereka berkelojotan dalam sekarat Hei-i-i Chin Leong berseru kaget melihat perbuatan laki-laki murid Xiao Lim Pai itu Dia melihat orang itu meloncat dan melarikan diri Tentu saja dia tak mau membiarkan orang itu lari Tunggu dulu, jangan lari bentaknya Dengan beberapa kali lompatan saja dia sudah dapat menyusul Akan tetapi, tiba-tiba long kam membalik dan menggunakan pedang di tangannya menggorok leher sendiri Selaka Chin Leong berteriak Cepat kakinya menendang lengan yang memegang pedang Namun karena perbuatan guru silat itu sama sekali tidak pernah diduganya Meski tendangan itu tepat mengenai lengan dan pedang itu terlempar Akan tetapi leher orang Xiao Lim Pai itu sudah tergorok hampir putus Dan tubuh lewukam berkelojotan lalu tewas tak lama kemudian Sejenak Chin Leong termenung memandangi tiga mayat itu dengan hati sedih Banyak orang jahat memusuhinya Akan tetapi setiap kali dia merobohkan lawan Tentu dia mengenal siapa lawan itu dan apa sebabnya lawan menyerangnya Akan tetapi, tiga orang ini menyerangnya tanpa alasan dan mereka mati bukan di tangannya Mengapa mereka begitu nekat? Mengapa pemimpin mereka itu sampai tega membunuh kawan-kawan sendiri kemudian membunuh diri? Hanya satu jawaban Yakni bahwa orang itu tentu menyimpan rahasia dan tidak ingin diketahui rahasianya Tidak ingin dikenal dan lebih baik mati daripada menyerah dan tertangkap Chin Leong lalu pergi mengunjungi perwira yang menjadi komandan keamanan di kota Tianjin Ketika Chin Leong malam-malam datang ke rumah komandan ini dan kemudian memperkenalkan diri Tentu saja komandan itu terkejut bukan main dan dengan gugup melakukan penyambutan atas kedatangan Jenderal Kau Chin Leong Panglima muda yang amat terkenal dan yang datang dengan pakaian preman itu Chin Leong menceritakan tentang penyerangan ketiga orang itu Harap Chiang Kun suka melakukan penyelidikan, siapakah mereka itu dan mengapa pula mereka menyerangku mati-matian Besok kutunggu laporanmu di Hotel Tong An Coa Chiang Kun, komandan itu, mengangguk-angguk Baik, kau Go Answe, besok akan saya laporkan Akan tetapi, apakah kau Go Answe sebaiknya tidak bermalam saja di rumah kami? Daripada di rumah penginapan umum itu Akan tetapi Chin Leong menggoyang tangan Engkau tahu, aku lebih suka menyamar dan melakukan perjalanan dengan diam-diam Untuk dapat melakukan pengamatan dan penyelidikan dengan mudah Jangan beritakan tentang kehadiranku di kota ini Walaupun kehadiran jenderal muda itu dirahasiakan sehingga tidak ada yang tahu Namun peristiwa itu diketahui umum dan menggegerkan kota Tianjin Leong Kang yang dikenal sebagai Leong Kau Su Bersama dua orang yang dikenal sebagai pembunuh-pembunuh bayaran Telah tewas di tepi jalan tanpa diketahui siapa pembunuhnya Tentu saja Tek Chiang kemudian menjadi terkejut sekali dan pemuda ini menangisi jenasa hayahnya Hanya dialah seorang yang tahu benar mengapa ayahnya tewas dan dia dapat menduga siapa pembunuh ayahnya itu Akan tetapi, dia tidak dapat membuka mulut mengatakan kepada siapapun juga Karena hal itu akan membuka rahasia ayahnya yang hendak membunuh Chin Leong dan juga membuka rahasia dirinya sendiri Ayah, aku bersumpah untuk membalaskan kematian ayah kepada Kau Chin Leong itu Apapun jalannya begitulah dia berbisik dalam hati ketika dia menyembahyangi peti mati ayahnya Sumahui yang mendengar berita itu pun terkejut sekali dan darah ini menyatakan duka citanya atas malapetaka yang menimpa diri ayah Su Hengnya Karena orang tuanya tak berada di rumah, ia pun mewakili mereka untuk datang melayat dan bersembahyang di depan peti mati guru silat loukam Darah ini tak tahu betapa selagi ia bersembahyang, sepasang mata, Tek Chiang memandangnya dengan penuh rasa dendam dan kemarahan yang ditahan-tahan Sementara itu, pada keesokan harinya Chin Leong menerima laporan dari Komandan Choa mengenai tiga orang itu Akan tetapi, laporan itu hanya menjelaskan siapa adanya mereka Kami tidak dapat mengetahui mengapa mereka itu menyerang paduka, demikian kata Komandan Choa Loukam adalah seorang duda, pekerjaannya guru silat, seorang murid siau limpai yang belum pernah melakukan kejahatan Sedangkan dua orang itu adalah dua orang pembunuh bayaran dan siapapun akan mereka serang dan bunuh asalkan mereka diberi uang Loukau Su sudah tewas, kami tidak dapat mencari keterangan mengapa dia minta bantuan dua orang penjahat itu untuk menghadang dan menyerang paduka Putera tunggalnya juga tidak tahu, apalagi karena sudah beberapa bulan ini putera tunggalnya tinggal bersama Sumatai Hiap Sumatai Hiap Chin Leong bertanya kaget Sumatai Hiap siapa? Pendekar Sumatian Li Kabarnya, putera Loukau Su itu menjadi murid Sumatai Hiap dan memang ada jalinan persahabatan antara Sumatai Hiap dan Loukau Su Ah Chin Leong tidak bertanya lagi dan mengucapkan terima kasih Kemudian pergilah dia bergegas ke rumah Sumahui Gadis itu menyambutnya dengan berita yang mengejutkan itu Chin Leong telah terjadi malapetaka hebat Ayah Louk Su Heng tewas terbunuh orang Akan tetapi, bukan Chin Leong yang terbelalak kaget, sebaliknya malah Sumahui yang memandang dengan matlah terbelalak melihat kekasihnya itu tenang-tenang saja Bahkan menjawab, aku sudah tahu, Hui Moi, karena orang itu adalah aku sendiri Apa, apa maksudmu? Chin Leong menyambar tangan kekasihnya yang terasa agak dingin itu dan menariknya masuk ke dalam rumah Mari kita bicara di dalam Setelah mereka berada di dalam rumah, Chin Leong kemudian menceritakan semua pengalaman yang malam tadi sesudah meninggalkan rumah kekasihnya Aku berusaha untuk mengetahui sebab-sebab mengapa mereka menyerangku kalang kabut tanpa alasan Dan aku sudah berhati-hati agar tidak sampai membunuh mereka Maka aku hanya merobohkan mereka dengan mematahkan tulang pundak saja Siapa kira, orang itu membunuh kedua orang temannya dengan tusukan pedang, kemudian melarikan diri Pada saat aku mengejarnya, tiba-tiba dia menggorok leher sendiri Aku menyesal tidak dapat mencegah kenekatannya itu Komandan Choa yang ku perintahkan menyelidiki, juga tidak dapat menerangkan mengapa guru Silat Lawu itu mati-matian hendak membunuhku Sumahui merasa demikian kaget dan heran sehingga tak dapat berkata-kata sampai beberapa lamanya Kemudian dia menarik napas panjang Sungguh mati kejadian itu amat aneh dan sukar dipercaya Ketika Komandan Choa itu datang dan bertanya kepada Lawu Suheng pagi tadi, aku pun berada di sana melayat Lawu Suheng tidak dapat memberi keterangan apa-apa, karena dia pun sama sekali tidak tahu dan sudah empat bulan selalu berada di rumah ini Chin Leong mengangguk akan tetapi alisnya berkerut karena dia ingat betapa siang hari kemarin, Teg Chiang membayanginya dari rumah ini sampai ke rumah penginapan Ada sesuatu yang aneh pada sikap pemuda itu, pikirnya Aku ingin dapat bicara dengan Lawu Teg Chiang Bagaimanapun juga, aku ingin mengetahui apa sebabnya ayahnya yang sama sekali tidak kenal denganku itu demikian membenciku dan ingin membunuhku, sampai ditebus dengan nyawanya sendiri Tentu ada sebab-sebab yang amat penting dibalik perbuatannya itu dan agaknya, tidak mungkin kalau puteranya tidak tahu Sumahui memandang khawatir Akan tetapi, Suheng masih belum tahu bahwa yang menyebabkan kematian ayahnya adalah engkau Apakah perlu hal itu diberitahukan kepadanya? Chin Leong tersenyum dan memandang wajah kekasihnya, lalu memegang tangannya Huimui, kenapa engkau? Bukankah itu sudah seharusnya? Seorang gagah tidak akan memyembunyikan semua perbuatannya, bahkan berani bertanggung jawab atas semua perbuatannya Guru silat silau itu tewas bukan oleh tanganku, melainkan akibat membunuh diri karena tidak mau ku tangkap Dan serangan-serangan itu pun dimulai dari pihaknya terhadap diriku tanpa alasan Betapapun pahitnya, Long Pek Chi yang harus berani menghadapi kenyataan ini Dan kalau dia menganggap aku sebagai pembunuh ayahnya dan mendendam Dia bukan seorang ruatak gagah dan tidak patut menjadi Suhengmu Sumahui sadar dan ia pun mencengkeram tangan kekasihnya Engkau benar, Chin Leong, engkau benar dan memang seharusnya hal ini dibicarakan dengan terus terang kepadanya Aku sungguh merasa heran sekali Ayahnya adalah sahabat baik ayahku Agaknya ayahku tidak akan keliru memilih sahabat Aku pun sudah mendengar pelaporan dari Coac Yang Kun bahwa lo kau sebelum pernah melakukan kejahatan Hal ini membuat aku semakin tertarik dan ingin tahu apa sesungguhnya yang menjadi sebab hingga dia membenciku Apakah dia telah tersesat menjadi kaki tangan pemberontak? Dan ada satu hal lagi yang sangat mengganggu pikiranku Sebelum roboh dan sebelum membunuh diri, orang itu pernah memakiku sebagai seorang penjahat cabul perusak gadis orang Eh Sumahui mengerutkan alisnya, menjadi makin heran dan tidak mengerti Kekasihnya dimaki penjahat cabul perusak anak gadis orang? Sungguh aneh, lucu dan membuat orang menjadi penasaran Kekasihnya ialah seorang general muda, seorang panglima muda yang terhormat, seorang pendekar sakti yang berilmu tinggi dan gagah perkasa Itulah sebabnya yang mendorongku untuk bicara dengan Teg Chiang Mungkin dia dapat membantu memecahkan persoalan yang membingungkan ini Terpaksa Chin Leong menunggu sampai upacara pemakaman jenazah longukam selesai dan dia pun memperpanjang tinggalnya di Tianjin selama beberapa hari lagi Setelah acara penguburan selesai dan Teg Chiang kembali ke rumah suhunya dengan pakaian berkabung Chin Leong datang menemuinya dengan perantaraan Sumahui Wajar Teg Chiang masih pucat ketika dia duduk berhadapan dengan Chin Leong dan Sumahui Lo Su Heng, Chin Leong ingin bicara dengan jujur dan terbuka denganmu mengenai ayahmu Sumahui memulai dengan percakapan yang amat tidak enak itu Teg Chiang mengangkat mukanya yang agak pucat, sejenak memandang kepada Chin Leong, kemudian menoleh kepada Sumahui Sumoi, apa lagi yang dapat dibicarakan? Ayahku telah meninggal, suaranya gemetar dan matanya menjadi merah Lo Su Siok, kata Chin Leong dengan sikap tenang Dia tetap menyebut Su Siok untuk menghormati Sumah Kian Li Walaupun kekasihnya sudah menegurnya akan hal itu Apakah engkau tahu bagaimana meninggalnya ayahmu? Lo Teg Chiang memandang dan matanya mengandung kemarahan dan dendam Dia dibunuh penjahat, apa lagi yang perlu diketahui? Kalau aku dapat mengetahui siapa penjahat itu pemuda ini mengepal tinjunya dan pandang matanya menjadi beringas Tentu saja hati Sumahui menjadi semakin tidak enak Kalau saja bukan kekasihnya yang menghadapi urusan ini Tentu ia lebih baik pergi saja dan tidak usah menjadi saksi dalam perkara yang tidak enak ini Su Siok, ayahmu sama sekali tidak dibunuh penjahat Ayahmu telah membunuh dirinya sendiri dengan menggorokkan pedangnya sendiri ke leharnya Teg Chiang bangkit berdiri dan memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat Bagaimana engkau bisa tahu? Karena akulah orangnya yang kau namakan penjahat tadi Wajah itu semakin pucat dan matanya makin terbelalak Kau, kau, kau pembunuh ayahku dan pemuda itu sudah mengepal kedua tinjunya Dia tentu sudah menyerang Chin Leong kalau saja Sumahui tidak cepat berteriak menegurnya Su Heng, tenang dan duduklah lagi Teg Chiang menoleh kepada Sumo Linya Kemudian menjatuhkan diri duduk kembali dan menggunakan kedua tangan menutupi mukanya Maaf, lo Susiok, kalau aku mengejutkan dan mengguncangkan hatimu Akan tetapi, engkau sebagai putranya harus mendengarkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi Akulah orangnya yang semalam diserang oleh ayahmu tanpa sebab Kemudian ayahmu menggunakan pedangnya membunuh dua orang temannya sebelum dia membunuh diri dengan pedangnya pula Aku sudah mendengarkan kematian ayah Teg Chiang memotong, menurunkan kedua tangannya dan wajahnya kini merah sekali Kedua pipinya basah air mata Kedua orang itu adalah penjahat atau dikenal sebagai orang jahat Mungkin saja ayah membunuh mereka, kemudian ayah dibunuh orang yang lebih kuat Su Heng Chin Leong sudah mengatakan dengan terus terang Ayahmu membunuh diri sendiri dengan pedangnya setelah membunuh dua orang itu Keterangan Chin Leong dapat kau percaya sepenuhnya Akulah yang menanggung bahwa keterangannya itu benar dan tidak bohong Sejenak Teg Chiang menentang pandang mati sumulinya Kemudian menunduk sambil berkata penasaran Akan tetapi ayah adalah seorang yang baik Sungguh tak masuk di akal kalau dia membunuh dua orang yang dikatakan temannya sendiri Kemudian dia membunuh diri Untuk hal itu ada penjelasannya Harap kau suka dengarkan semua ceritaku, Susiok Kemudian kau coba memberi penasiran mengapa ayahmu berbuat demikian Kemarin malam, ketika aku pulang dari sini dan tiba di lorong sunyi dan gelap Tiba-tiba ada tiga orang menyerangku Dua orang menggunakan golok dan seorang lagi, yaitu ayahmu, menggunakan pedang Aku mengelak dan berusaha bertanya, mengatakan bahwa mungkin mereka salah mengenal orang Akan tetapi mereka bertiga terus mendesaku dan mengirim serangan bertuli tub yang berbahaya Terpaksa aku menyerang dan membalas Aku bermaksud merobohkan dan menangkap mereka hidup-hidup Karena aku ingin tahu mengapa mereka menyerangku dan siapa pula adanya mereka Akhirnya aku dapat merobohkan dua orang pemegang golok yang rendah ilmu silatnya Aku dapat mengenal jurus-jurus ilmu silat Siaul Impai yang dimainkan ayahmu Sehingga aku menjadi semakin heran karena Siaul Impai adalah perkumpulan para pendekar yang menjadi sahabat-sahabatku Beberapa kali aku membuat ayahmu tak berdaya dan roboh tanpa melukainya terlalu berat Tiba-tiba saja ayahmu menusukan pedangnya, membunuh kedua orang pengeroyok yang telah roboh terluka itu tanpa aku sempat menduganya Dan dia melarikan diri Aku mengejarnya dan dia lalu menggorok leher sendiri Sayang aku tidak sempat mencegahnya Nah, demikianlah kejadian yang sebenarnya, lo susio Sekarang, setelah engkau mendengar semua itu, dapatkah engkau mengetahui atau menduga-duga apa yang menyebabkan ayahmu marah dan membenciku, lalu menyerang dan hendak membunuhku? Sebetulnya, tanpa mendengarkan cerita itu pun tekci yang sudah dapat menduga apa yang telah terjadi Dia merasa berduka sekali akan kematian ayahnya, dan merasa menyesal bahwa ayahnya telah mengorbankan diri dan nyawa untuknya Biarpun dia suka menjadi murid sumakian li, dan lebih senang lagi menjadi calon suami sumahwi Akan tetapi kalau harus mengorbankan nyawa ayahnya, sungguh dia tidak rela Dan kini, melihat orang yang menyebabkan kematian ayahnya berada di depannya, bahkan menjadi saingannya dan agaknya akan menjadi penghalang perjodohannya dengan sumahwi Bagaimana dia tidak akan membencinya setengah mati? Pertanyaan Chin Leong tak dapat dijawabnya dan dia menjeleng kepala Aku tidak tahu mengapa ayah berbuat demikian, yang ku tahu benar adalah bahwa ayah seorang guru silat yang baik dan menjadi sahabat baik dari suhu Dengan ucapan itu dia hendak mengingatkan sumahwi bahwa ayahnya adalah sahabat ayah gadis itu dan bahwa ayahnya orang baik Maka kenyataan ini dapat dipakai untuk menyudupkan pemuda itu sebagai peringatan bahwa kalau ayahnya yang baik sampai terbunuh, kemungkinan besar pemuda itulah yang jahat Mendengar jawaban itu, Chin Leong lalu mempergunakan pegangannya yang terakhir Dengarlah, lo susyok Sebelum ayahmu meninggal, dia pernah memaki aku sebagai penjahat cabul perusak anak gadis orang Nah, apakah ucapan ayahmu itu sama sekali tidak mengingatkan engkau akan sesuatu? Barangkali ayahmu bermusuhan dengan seseorang? Ataukah engkau mengenal seorang penjahat cabul yang dimusuhi ayahmu? Seorang penjahat yang suka merusak kaum wanita dan membuat ayahmu marah dan mendendam kepadanya? Ah, itukah sebabnya kini tekci yang bangkit berdiri lagi dan mengebrak meja di depannya? Aku ingat sekarang, memang dalam pertemuan terakhir, beberapa hari yang lalu Ayah pernah bercerita bahwa di kota ini terdapat seorang penjahat cabul Seorang jai hawe acat dan ketika bertemu denganmu Hem, kau Chin Leong, mengapa ayahku memakimu penjahat cabul? Siapa tahu penjahat cabul yang berkeliaran di kota ini adalah hengkau? Su Heng, jangan menuduh sembarangan tiba-tiba sumahui membentak Su Hengnya dengan muka merah karena marah Akan tetapi Chin Leong hanya tersenyum maafkan dia, Hui Moi Dia terdorong oleh perasaan dendam dan duka Loh Su Heng, buang jauh-jauh pikiran yang tidak sehat itu Engkau belum mengenal siapa adanya kau Chin Leong Ketahuilah bahwa dia ini adalah Jenderal Muda Kau Chin Leong Panglima Muda di kota Raja yang menjadi kepercayaan Seri Baginda Kaisar Berkedudukan tinggi dan dia pun putera tunggal dari pendekar sakti Sinaga Sakti Gun Pasir Nah, apakah hengkau masih mempunyai kecurigaan bahwa dia adalah seorang penjahat cabul? Pemuda itu duduk bengong, mulutnya ternganga dan matanya terbelalak Tahulah dia bahwa dia dan ayahnya telah menghantam batu karang Siapa yang mengira bahwa pemuda ini adalah seorang Panglima Kota Raja Dan bahkan putera pendekar sakti yang amat ditakuti semua orang itu Ayahnya tentu saja bukan lawan pemuda ini Dan tidak heran kalau ayahnya membunuh diri karena khawatir tertawan Dan kemudian terbuka rahasianya Ah keluhnya lirih Maafkan, aku tidak menuduh siapa-siapa Akan tetapi agaknya ayah menyangka engkau lah penjahat itu Chin Leong mengangguk-angguk Hanya itulah satu-satunya kemungkinan yang tersisa Mungkin memang ada penjahat cabul berkeliaran di sini dan ayahmu belum mengenal mukanya Lalu menyangka aku Atau memang ada kemiripan wajah antara penjahat itu dan aku Atau, Chin Leong berhenti Atau kemungkinan apalagi Sumahui mendesak Tidak ada lagi, kata Chin Leong menahan diri karena dia tadi teringat akan sikapaneh Tek Chiang yang membayangi kemarin Bagaimanapun juga, penjahat cabul itulah yang menjadi biangkeladi kematian ayah teriak Tek Chiang Aku tak akan tinggal diam dan setiap malam aku akan mencoba melanjutkan usaha ayah Mencari jejaknya Sumahui dan Chin Leong tak dapat mencegah dan pemuda itu memang benar-benar setiap malam keluar rumah dan baru pada pagi harinya pulang dengan wajah pucat dan tubuh lesu Tek Chiang melakukan hal ini sama sekali bukan karena dia percaya adanya penjahat cabul yang berkeliaran Melainkan hal itu dilakukan karena kecerdikannya Dia tahu bahwa penjahat cabul itu tidak ada dan bahwa ayahnya memaki Chin Leong saking marahnya melihat Chin Leong sebagai penghalang perjodohannya dengan Sumahui Chin Leong lah yang dimaki ayahnya sebagai penjahat cabul yang hendak merusak Sumahui Akan tetapi, untuk mempertebal kesan di hati Sumahui dan Chin Leong bahwa memang ayahnya tidak punya rahasia lain lagi dan bahwa benar ada penjahat cabul Maka dia pun berpura-pura mencari penjahat cabul itu setiap malam Sebenarnya, kemanakah perginya pemuda ini setiap malam? Dia pergi ke tempat sunyi di luar kota Tian Chin, di dalam sebuah kuil tua yang sudah tidak terpakai lagi dan duduk melamun sampai kantuk membuatnya tertidur di tempat itu pula Pada malam ketiga, selagi dia duduk melamun, dia mendengar suara orang berdehem di bagian belakang kuil Kekci yang terkejut sekali Akan tetapi dia bukanlah seorang penakut, apalagi setelah dia merasa menjadi murid pendekar sakti Sumah Kian Li Dia melompat berdiri dan cepat menuju ke ruangan belakang Sinar bulan memasuki ruangan itu dari atap yang sebagian besar telah berlubang dan rusak Dan di bagian belakang kuil itu, di ruangan sembahyang yang lantainya sudah disapu bersih, dia melihat seorang laki-laki duduk bersilah Diam-diam dia merasa heran bukan main Kapan datangnya orang ini dan kalau baru saja datang, mengapa dia tidak mendengar kedatangannya Laki-laki itu berusia 50 tahun lebih, akan tetapi masih nampak ganteng dan pakaiannya juga rapi dan serba baru Di dekatnya terdapat sebatang dupa yang masih mengepul dan bau harum aneh kini tercium oleh tekci yang Agaknya angin datang dari arah depan kuil sehingga asap hiu wangi itu terbang ke arah belakang Kalau terjadi sebaliknya, tentu sejak tadi dia mencium bau harum ini karena dupa itu telah terbakar setengahnya lebih Dan di sebelah kanannya terdapat pula sebuah karung besar terbuat dari sutra yang isinya entah apa akan tetapi besarnya sama dengan tubuh seorang manusia Sampai jumpa di video selanjutnya